Selamat datang di UD Semoga Jadi Group Tempat pengolahan kayu Kalimantan Kayu merbu bahan baku pembuatan bak truk Kayu pengkirai untuk bahan baku pembuatan kapal ikan Juga kayu rimba campur atau RC untuk bahan baku Bahan baku bangunan, semisal rumah atau kapal ikan bisa Lokasi ada di bingkir jalan Pantura Dekat SPBE Subah, Mbatang, Jawa Tengah Disini kita juga menyediakan bak truk kayu Dengan bahan baku utama kayu merbu Dan juga bahan baku kayu lokal yaitu kayu mahoni Lokasinya sangat luas Ini bahan baku kayunya Kemudian kita Menuju Lokasi Pembuatan bak truk Dari bahan kayu Ini yang sudah ada yaitu Bak truk Berbahan baku kayu mahoni Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 unit yang siap jual Prosesnya tinggal 45% Karena baknya sudah jadi Tinggal di finishing saja Untuk ukurannya bervariasi Mulai dari dalam 1, 9, 2 Bersih 1, 9, 3 Bersih 1, 9, 4 Bersih 1, 9, 5 Bersih 1, 9, 6 Bersih 1, 9, 7 Bersih Dan yang paling lebar yaitu 1, 9, 8 Dalam bersih Ini barangnya Ready stock Sedangkan ini Bahan baku Kayu merbau Yang sedang kita jemur Supaya kering Dan tidak mengeluarkan getah Ini hanya untuk yang pesanan Bos Karena Harganya memang Lumayan mahal Jadi kita tidak berani Ready stock Berupa bak Mungkin cuma bahan baku kayu Yang kita readykan Selanjutnya kita Menuju ruangan Penyimpanan Bahan baku Kayunya Yang sudah berupa papan Ini ruangannya Sudah tertata Barangkali ada Teman-teman Atau Karuseri yang ada Di seluruh Jawa Tengah Jawa Barat Yogyakarta Dan Sumatera Disini juga Menjual Papannya saja Dengan ketebalan 2,3 mili Harganya bervariatif Tergantung Kondisi fisik kayu Mulai yang tertinggi Yaitu 14 juta Dengan kondisi fisik Full super Terus Untuk Standar Kita bandrol Dengan harga 13,5 juta Terus Untuk KW1 Kita bandrol Kita bandrol Dengan harga 12,5 juta Untuk KW2 Kita bandrol Dengan harga 11,5 juta Ya silahkan Bagi yang berminat Bisa datang langsung Ke UD Semoga jadi grup Yang berlokasi Di Jalan raya Subah Batang Samping SPB Subah Atau Hubungi via Telepon Ke nomor 085 870 701 642 Itu plus juga Nomor WA Ini kondisi barangnya Kita sediakan Untuk HD Kalau untuk Long sasis Kita Preorder ya Baru kita potongkan Kita gesekkan Alhamdulillah Barangnya tinggal sedikit Karena tiap hari Kita Ada pesanan Pembuatan Bahan baku Bakteruk Untuk Mensupply Karuseri Yang ada di Subah Maupun Yogyakarta Maupun Yang ada di Jawa Barat Dan Sumatra Untuk pati Dan sekitarnya Kurang lebih Ada 5-6 Karuseri Yang bekerjasama Dengan kita Untuk Bahan bakunya Saja Bukan baknya Tapi bahan bakunya Kalau untuk bak Kita cenderung Langsung ke pemakai Tidak melalui Tidak mengadakan Kerjasama Dengan pihak manapun Semoga Informasi ini Bermanfaat Bagi kita semua Silahkan Bagi Teman-teman Bagi Para pengusaha Angkutan Barang Mau Bisa Datang langsung Lihat unit Lihat barangnya Atau Via Via WA Insya Allah Pengerjaannya cepat Amanah 100% Sesuai Dengan Permintaan Dengan harga Menyesuaikan Bahan baku Antara Lain Kayunya Besinya Dan Pengecatannya Juga Ketebalan Pelat Untuk bahan Variasinya Lokasi Sangat Luas Mudah Dicari Kemudian Kemudian Kita Tunjukkan Lokasi Yang akan Kita bangun Untuk Perluasan Pembuatan Bak trucknya Kalau untuk kayu Alhamdulillah sudah Memenuhi syarat Kita tinggal Bangun Lagi Lokasi Untuk Pembuatan Bak trucknya Kita mencoba Untuk Membuat Fuso Maupun Trailer Ya Semoga Nantinya Segala spek Bisa kita layani Kebutuhan Konsumennya Mari kita Ke lokasi Pembelahan Kayunya Setelah kita Lihat Lokasi Bahan baku Utama Terus Pembuatan Bak trucknya Sekarang kita Ke lokasi Pembelahan Kayunya Alhamdulillah Kita Ada di Satu lokasi Jadi enak Mau beli Bak Tinggal Sini Mau beli Kayunya Tinggal Kesini Atau Mau beli Bahan Jadinya Tinggal Datang Kesini Bahan baku Cukup Melimpah Untuk Pekerjaan Kita Setelah Lebaran Besok Hari Sabtu Mulai Aktif Di Semua Bidang Mulai Penggesian Terus Pembuatan Rangka Pemasahan Kayu Pembuatan Variasi Seluruhnya Aktif Ini Kereta Yang Untuk Pembelahannya Sudah Selesai Diperbaiki Supaya Hasilnya Bisa Lurus Lempeng Rata Paling Tidak Ini Satu Kita Punya Dua Dua Buah Mesin Untuk Pembelahannya Perhari Bisa Mencapai 15 Gibikan Ini Mesin Kedua Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Semua Jangan Lupa Ditelepon Atau DWA Atau Datang Langsung Ke UD Semoga Jadi Grup Pengolahan Kayu Kalimantan Meliputi Rimba Campur Bengkire Maupun Kayu Merbau Pembuatan Bak Truk Kayu Mahoni Dan Kayu Merbau Juga Pembuatan Bak Truk Plat Terus UD Semoga Jadi Grup Juga Dilengkapi Dengan Cutting Sticker Divisi Cutting Sticker Divisi Pembuatan Variasi Divisi Pembuatan Kapal Ikan Laut Bagi Teman 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 Yang Mau Pesan Kapal Laut Insya Allah Kita Juga Bisa Melayaninya Tergantung Panjang Berapa Mulai 15 Meter 17 25 M Nyampe 35 Meter Insya Allah Kita Bisa Melayaninya Dengan Waktu Pembuatan Kurang Lebih Di Angka Satu Tahun Kalau Bak Truk Dua Mingguan Tapi Kalau Kapal Laut Kurang Lebih Di Di Angka Satu Tahunan Semoga Video Kita Kali Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Ini Dia Bahan Baku Untuk Bak Truk Kayu Merbu Long Sasis Panjang Mencapai 7 Meter 10 Centi Ini Bahannya Kita Udah Belah Jadi Dua Tinggal Besok Sabtu Kita Masukkan Kedalam Mesin Supaya Dijadikan Tapan Dengan Tebal 2,3 Mili 2 Centi Lebih 3 Mili Ini Diameternya 110 Up Kita Belah Jadi 2 Supaya Mudah Pembuatan Papannya Ini Merbunya Ini Sisa Potongannya Sisa Potongannya Yang Belum Dibelah Kondisinya Alhamdulillah Seperti Inilah Nanti Kalau Sudah Jadi Papan Insya Jadi Bagus Cukup Sekian Dari Saya Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Apabila Pemberitahuan Ini Kurang Kurang Lancar Dan Kurang Bisa Diterima Dengan Baik Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Lewat WA Atau Lewat Telepon Atau Datang Langsung Ke lokasi Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Udeh Semoga Jadi Semoga Selalu Bisa Melayani Kebutuhan Anda Semua Dengan Baik Terima